Dr. Tifa tergoncang, cuitan mendadak hilang, Denny Sregar bikin Tifa jadi tambah kecebur, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat sosial media Denny Sregar lagi-lagi menuding Dr. Tifa sebagai mantan copet karena dianggap mencuri ijazah Presiden Jokowi Dodo melalui jejak digital. Dokter yang percaya kata-katanya Sugik Nor, pemain debus dan mantan copet, tulis Denny Sregar dalam cuitan tweetnya. Pusah identitas asli Dr. Tifa terbongkar yang dinyatakan STR milik nyata aktif, Denny Sregar juga menyebut Dr. Tifa sebagai dokter gadungan. Ini dokter apaan? Ungkap Denny Sregar. Sebelumnya, Tifa Uziatia Suma atau Dr. Tifa terus mengorek-orek riwayat pendidikan Presiden Jokowi di UGM Fakultas Kehutana. Bahkan, Dr. Tifa pun berhasil mendapatkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Presiden Jokowi termasuk ijazahnya yang dituding ijazah palsu. Tanpa berpikir panjang, Dr. Tifa mengunggah sebuah foto perbandingan antara ijazah beliknya dan Presiden Jokowi melalui tulisannya bagus. Namun, permasalahan soal ijazah Jokowi sudah diklarifikasi oleh Rektor UGM, OVA, yang melihat bahwa Jokowi benar lulusan UGM Fakultas Kehutanan Angkatan 1980. Kayaknya Dr. Tifa kini terkejut. Mungkin sedang terguncang hebat seolah sedang merasakan gempa bumi berkekuatan besar. Segala-galanya kelompok sebelah. Kalau ada yang kena kasus, pasti bakal sembunyi atau lari terpirik-pirik. Kigitaring pun lepas. Mau garang dan lantang pun suara jadi tidak kedengaran. Bahkan, suara jangkrik pun lebih nyaring dan cemprek. Beberapa hari lalu, Dr. Tifa begitu bersenangat menyerang Jokowi soal degan ijazah palsu. Berbagai kontroversi dia tebarkan di akun Twitternya. Cuitanya lebih mirip sim-sim di novel thriller, pedebarkan dan penuh spekulasi. Namun nyaku mempelajari ilmu anatomi sebanyak 15 SKS, lalu membandingkan bentuk hidung, bibir, dan gigi Jokowi dari foto wisuda dan foto terbaru. Katanya kedua foto tersebut adalah dua orang yang berbeda. Selain itu, dia juga membandingkan skripsi mahasiswa UGM bernama Jokowi Dodo, yang satu diklaim berasal dari SMA 6 Yogyakarta, yang satu dari SMA 6 Surakarta. Menurut narasinya, berarti di tahun 1985, Fakultas Kehutanan UGM mewisuda dua orang lulusan dengan nama sama, Jokowi Dodo, tapi dengan satu skripsi. Cuitan lainnya adalah sendirian mengenai ijazah Jokowi yang dinilai ditulis secara sembarangan oleh UGM. Apakah UGM tidak tahu pemilik ijazah ini kelak bakal jadi presiden ya? Sendirinya sambil membandingkan foto ijazah Jokowi dengan miliknya yang dicetak menggunakan font tulisan yang rapi. Dan sekarang setelah saya telusur kembali ke akun Twitternya, seluruh cuitan tentang ijazah Jokowi sudah lenyap. Cuitan terbaru adalah tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Potensi krisis karena nilai tukar rupiah terus ancelok. Pertanyaan mudah kenapa dokter Tifa menghapus semua cuitan tersebut. Anak ingusan juga paham dia ketakutan dan panik hebat. Saat ini, dia mungkin sedang tergoncang, berdoa supaya semua baik-baik saja, sambil mengutuki diri sendiri kenapa begitu sembrona membabi buta. Ini besar kemungkinan karena mendengar kabar Bambang Tri, sang penggugat ijazah Jokowi telah ditangkap. Bersama ringan Gus Nur yang juga ikut cari tersangka. Panteslah dokter Tifa ketakutan dan buru-buru hapus semua cuitannya. Apalagi di media sosial, banyak yang ikut mengompori agar dokter Tifa ikut ditangkap karena sudah menimbulkan kegaduhan. Siapa yang tidak gemetar? Tapi dokter Tifa memang penakut. Tidak segala yang dia melihatkan saat menyerang Jokowi. Terkesan dia yakin dengan cuitannya tentang ijazah Jokowi. Kalau memang yakin dan benar, kenapa mesti takut? Bukankah mau mencerdaskan anak bangsa dan mau melawan kezaliman atau menegakkan kebenaran? Masa hanya karena Bambang Tri ditangkap langsung gemetar ketakutan. Padahal dia ditangkap akibat ulas sendiri. Lewat video yang diduga mengandung unsur penistana agama, bukan karena ribut soal ijazah Jokowi. Beginikah yang katanya jagoan dokter hebat dengan analisis yang ngalah-ngalahin FBI? Baru digentak dengan berita perengkapan langsung mundur dan menyerah. Gimana memenegakkan keadilan? Tapi jangan sampai isu ini redup. Mari kita gaungkan agar orang ini cerah dan kapok. Kalau bisa menghapus cuitan tersebut, berarti dalam lubuk hatinya dia merasa bersalah. Kalau tidak salah, dia tak akan hapus cuitan tersebut. Ini sudah cukup memenuhi syarat untuk dipanggil. Dipanggil juga gak apa-apa, karena orang sepertinya nyalinya tidak ada. Garang hanya dengan bermodalkan nekat dan keyakinan bahwa tak akan ada yang berani menyinggolnya. Dulu dia pernah mempermalukan diri sendiri lewat postingan gelundar. Dia termasuk salah satu yang paling lantang, agar Indonesia diterapkan lockdown saat pandemi COVID-19 melanda. Bahkan dia sampai menuliskan, surat terbuka kepada Jokowi. Tapi pada akhirnya, dokter ini ternyata tidak sinkron dan bertolak belakang dengan ucapannya. Tidak ada hari tanpa teriak lockdown, tapi ketika kompleks perumahannya akan dilakukan lockdown lokal, dia malah duluan kabur terbirit-birit membawa keluarganya. Bagaimana? Kalau Indonesia lockdown total, mungkin dia akan kabur ke negara lain? Dasar dokter monafik. Ngomong asalan-salan, tapi perbuatan kontras. Ayo, netizen gaungkan agar dokter Tifa ini diproses. Kelakuannya sudah sangat ngeselin. Sesekali harus diberikan efek cerah. Sedangkan Bambang Tri dan Gus Nur yang pernah dipenjara pun masih tidak ada kapok-kapoknya. Bagaimana menurut Anda? Nasdem kepanasan disebut Nasrud harusnya introspeksi, bukan malah playing victim. Ditulis oleh Jayawijaya dari Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Penulis kadang heran dengan kubus sebelah. Kalau menghina semangat, tapi kalau balik diajak langsung kena mental. Playing victim dan mewek berjamaah. Sudah jelas kalau sebutan kadrun itu ada untuk mengimbangi narasi cebong. Kedua istilah tersebut adalah labelisasi yang muncul karena adanya polarisasi di masyarakat. Nah, penyebab polarisasi di masyarakat tersebut salah satunya calon yang sekarang diusung Nasdem. Maka agak lucu kalau Nasdem mengkritik penggunaan kata kadrun, padahal orang yang menyebabkan muncul istilah tersebut adalah capres pilihan Nasdem. Penyematan label Nasdrun dinilai sebagai manifestasi sikap rasis, glorifikasi politik, identitas, dan ekspresi kebencian bernuan sasara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Opini publik, kadrun artinya kadal gurun. Kadal adalah hewan dan gurun adalah nama tempat. Dimana rasisnya ya? Kalau memang tidak suka manusia disama-samakan dengan hewan, maka relawan anis sebaiknya mengimbau barisan mereka sendiri agar tidak menculuki kelompok lain sebagai cebong. Atau relawan anis bisa berjuang bersama Nasdem lewat jalur parlemen untuk membuat undang-undang pidana bagi mereka yang menyemakan manusia dengan hewan. Nantikan bisa senjata makan tuan. Kelompok sampean yang suka kofar kafir juga bisa kena pidana. Jangan ngeles kalau kafir cuma sebutan untuk non-muslim. Kafir juga artinya binatang terburuk. Kalau cuma mengkritik satu kubu, tapi tutup mata sama kubu sampean, itu namanya mengafik. Jadi jangan soal antirasis dan antipolitik identitas. Karena orang-orang rasis itu jauh lebih banyak di kubu sampean. Rasisme dan kebencian yang diumbar-umbar itu bertujuan untuk terus menciptakan segregasi politik guna menjaga kepentingan elektoral pihak tertentu pada pemilu 2024. Tindakan tersebut membahayakan persatuan bangsa dan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia yang bermartabat. Ujar jati. Opini penulis silahkan buka Tokopedia gunakan kata kunci cermin di kolom pencarian. Cari kata yang harganya paling murah, beli tiga biji, lalu kasih satu untuk Anis, satu untuk Surya Paloh, lalu satunya lagi untuk Sampean sendiri. Selamat ngaca. Pembelaan Nasdem itu menunjukkan kekardilan sekap dan keteriak kemampuan bertarung di arena gagasan dan karya. Kami bersimpati dan memberikan dukungan kepada Nasdem yang telah membuka pintu perubahan dengan segala resiko politiknya. Lanjutnya. Opini penulis, sekali lagi ngaca pak. Pertama, Nasdem sendiri gagal dalam kaderisasi. Tidak punya kader berkualitas untuk dimanjigat sebagai capres, sehingga harus memungut bapak politik identitas dari tempatnya. Lalu yang dipungut pun miskin gagasan dan karya. Mana gagasan Anis saat kampanye yang teralisasi? DP0, OKOC, sumur sapan, naturalisasi, membangun manusia bukan benda mati? Semuanya gagal total. Jangankan manfaat, lawang targetnya saja sampai ada yang dikurangi 90%. Ada pun Tugu, Jalur Sepeda, Jis, Colorful Genteng. Itu malah bertentangan dengan gagasan Anis untuk membangun manusia bukan benda mati. Semua yang dibangun Anis, Firaun pun bisa membuatnya. Bedanya Firaun gak pernah ada dana khusus untuk beli penghargaan. Jadi Nasdem ini ibarat pengusaha mau jualan handphone, karena gak bisa menghasilkan handphone, akhirnya dia memungut handphone reject, entah dari mana. Lalu sekarang ngomong gagasan dan ide, ngaca. Lalu soal pintu perubahan, bagaimana mungkin Indonesia mau berubah kalau yang dimajukan adalah orang yang menjadi penyebab munculnya polarisasi? Anis dianggap sebagai lawan politik rezim saat ini. Sementara lawannya mengklaim kalau Anis hanya keturunan Yaman yang mau menghancurkan Indonesia. Tidak ada pintu perubahan yang bisa terbuka. Polarisasi menyebabkan seolah hanya ada dua pintu di masyarakat, dan Nasdem hanya pindah dari satu pintu ke pintu lainnya. Kesimpulannya, kata Katrun ada, karena kelompok sebelah menggunakan label Cebong, Bazar, EKI, dan sebagainya. Nasdem asalnya berada di kelompok yang dilabeli Cebong dan PKI. Ini pindah ke kubu yang dilabeli Katrun. So, kata Nasdem adalah konsekuensi logis, karena Nasdem pindah ke kubu yang mendukung polarisasi, menggunakan label Cebong. Kalau tidak mau dianggap Katrun, maka beranguslah lebih dahulu mereka yang suka teriak Cebong. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?